Tumpukan kantong jenazah terlihat di Desa Kelatanlo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 4 November. Tumpukan kantong jenazah itu berisi korban letusan Gunung Lewo Tobi laki-laki yang meletus pada Senin 4 November dini hari seperti di mod Facebook Tribun Flores. Terlihat sejumlah kantong jenazah tersebut ditaruh di halaman teras bangunan, menunggu dievakuasi dan dimakamkan. Sejumlah tentara dan anggota BPBD pun bersiap mengevakuasi jenazah. Abu vulkanik pun terlihat masih memenuhi desa tersebut. Di mod Tribun Flores, tangisan warga yang selamat dalam bencana dasyat letusan Gunung Lewo Tobi laki-laki memecah seisi kampung yang porak-poranda pada Minggu 3 November dini hari. Kesedihan semakin menjadi-jadi saat sanak saudara meninggal dunia akibat tertimbun material gunung yang sudah naik status ke level 4 itu. Sejumlah rumah hangus terbakar diduga karena material vulkanik panas atau bisa juga tersampar petir dan konsleting listrik. Sebab saat peristiwa tengah malam tersebut, banyak sambaran petir di bubungan rumah dan pepohonan. Bahkan ada tembok yang rusak saat lontaran batu dari Gunung Lewo Tobi laki-laki mengantam ke arah kecamatan Ilebura dan Wulanggitang, yaitu desa Dulipali, desa Kelatanlo, dan desa Hokengjaya. Warga Dulipali Hieremis Dadu meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk datang melihat penderitaan korban yang sedang mengungsi ke tempat aman. Jangan lupa subscribe ya!